Halo teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya di channel Noob Gaming Oke teman-teman terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah support channel ini sampai dengan 100 subscribers sebuah pencapaian yang sangat luar biasa teman-teman dan kehidupannya semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat support channel ini sampai dengan 1000 subscribers teman-teman jadi sesuai dengan voting yang kemarin teman-teman banyak yang lebih memilih dibawa saya akan membuatkan sebuah tutorial cara meng-counter save dari seorang Malaysia teman-teman superstar kita dan kali ini saya akan membuatkan tutorialnya teman-teman tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum like bisa diminta like comment and subscribe teman-teman jadi kita langsung saja masuk dalam gamenya dan save dari seorang Malaysia bisa kita bisa kantor teman-teman dan bisa kita sepaik juga teman-teman dan sekarang saya menggunakan Hinataan soya tentu untuk mengkantar server seorang Malaysia Oke disini kita akan melakukan sebuah pertumbuhan yang sangat-sangat bagus jumpa cuk senang banget aku guys dapat 100 subscriber Oke sekarang kita ngepur mereka dulu ya teman-teman ya sebalisiannya bisa mendapatkan self-tentuan Oke jika dalam satu percobaan teman-teman kita saja apakah bisa dalam sekali percobaan oke disini klis ya bersiap-siap isi ya kau ku serve ternyata langsung satu kali berhasil teman-teman teman-teman minta like-nya teman-teman nanti saya buat nanti saya bikin selama dan saya bikin penjelasannya tersendiri tentuan Oke kita langsung mendapatkan poin teman-teman Oh aduh teman-teman guning gimana sih begitulah teman-teman cara nge-spike nya tata dan kita ulang lagi ya teman-teman jika teman-teman kurang percaya menganggap bahwa itu hoki kita akan mengulangnya kembali kita kita akan buktikan sendiri teman-teman apakah itu hoki atau memang itu sebuah trik teman-teman Oke yang langkah pertama kita harus memaksa agar lis lisianya memberikan self-tentunya Oke disini saya melakukan serve dan saya akan membuang bolanya dan lisya akan melakukan serve yang berikut Oke kita akan menganggap mudah-mudahan berhasil Oke langsung langsung berhasil saja disana teman-teman kita langsung mendapatkan poin lagi teman-teman ya ternyata hoki juga ini kali ini video ini dan saya akan langsung berikan tutorialnya teman-teman disimak ya teman-teman saya akan bikin selomoh Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam pembahasannya jadi langkah-langkah yang pertama ketika lisya melakukan serve teman-teman harus menekan tombol receive secara cepat sekitar tiga kali teman-teman karena otomatis pemain teman-teman akan berdiri di tempat dimana bola itu akan jatuh teman-teman jadi tanpa kalian memprediksi kalian cukup tekan tombol receive otomatis kalian akan berdiri di tempat dimana bola itu akan jatuh teman-teman jadi sesimpel itu ya langkah pertama seperti itu lalu langkah yang kedua teman-teman perhatikan bayangan bolanya teman-teman bayangan dalam bola ini ketika bolanya sampai di titik penyerangan di dalam kotak titik penyerangan teman-teman harus menekan tombol run up atau lompat teman-teman jadi teman-teman harus menekan tombol lompat setelah itu jeda sepersekian detik teman-teman tekan lagi tombol spike teman-teman atau bisa juga teman-teman teman-teman bisa tekan tombol receive teman-teman oke hanya segitu saja teman-teman tutorialnya teman sesimpel itu teman-teman ya jadi semoga teman-teman bisa paham untuk video selanjutnya saya akan memberikan beberapa video saya ya ketika saya melakukan counter surf dari seorang Malaysia teman-teman jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya jangan lupa di like comment and subscribe see you in the next time bye bye